Halo Sobat TCL, apa kabar? Selamat datang di channel TCL Indonesia, brand dengan penjualan TV nomor 2 di dunia. TCL mengeluarkan TV 4K HDR dengan OS terbarunya Google TV, yaitu P735. Apa aja sih keunggulan TCL P735? Langsung aja kita simak video selengkapnya ya. P735 memiliki 5 ukuran, yaitu 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, dan 75 inch. Ukuran 43 inch memiliki dimensi panjang 95,7 cm, dan tinggi tanpa kaki 55,8 cm. Sedangkan ukuran 75 inch memiliki dimensi panjang 166,8 cm, dan tinggi tanpa kaki 95,9 cm. Dan TV yang ada di video ini adalah P735 ukuran 75 inch. Di dalam boxnya, paling pertama kamu bakal nemuin kaki penyangga yang ramping berwarna abu-abu gelap metalik. Lalu ada satu set plastik isinya buku panduan, kartu garansi, remote, 2 buah baterai A3, kabel power, kabel AV, dan baut. Google TV TCL P735 ini dibikin dari material metal hampir di seluruh bodinya. Kamu bisa lihat bezelnya kelihatan lain dari biasanya, tipis banget. Ini memang tipis banget, ukurannya aja kurang dari 1 cm. Untuk bezel yang dibawah sengaja agak tebal ya, karena memang khusus untuk meletakkan logo sekaligus supaya kelihatan ada aksen warna abu-abu terang metalik, biar kelihatan elegan. Pada cover belakang mengadopsi bentuk piramida dan struktur segitiga, belambangkan bentuk yang paling stabil. Hal ini juga dapat meningkatkan ketahanan cover belakang TV sehingga lebih stabil dan awet. Kalau dari posisi kamu menghadap ke TV, force-nya itu ditempatin di area kanan TV. Posisinya gampang dijangkau. Pilihannya lengkap nih, ada 1 USB 2.0, ada LAN, ada 3 HDMI, salah satunya khusus HDMI eARC atau HDMI 2.1. Ada antena, ada digital audio optical, ada AVE-in, dan yang paling bawah ada jack audio atau AUX. Dengan dukungan teknologi HDMI 2.1, gambar yang disajikan lebih jernih dan tajam dengan warna yang lebih kaya, efek audio visual yang lebih baik, serta mengurangi jeda dan macet gambar. Untuk terhubung dengan internet yang lebih cepat dan stabil, P735 menggabungkan keunggulan Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz. Jarak transmisi sinyal Wi-Fi lebih panjang, transmisi lebih stabil, dan rate lebih tinggi. Untuk disambungkan ke headset ataupun speaker, P735 bisa dihubungkan dengan Bluetooth. Ini merupakan alternatif menonton film ataupun mendengarkan musik dari P735 melalui headset ataupun speaker tanpa ribet menggunakan kabel. SL P735 menggunakan prosesor A55 ARM Cortex Quad-Core dengan clock speed 1.3 GHz, GPU 600-800 MHz Dual-Core, RAM 2GB, dan memori internal 16GB, OS-nya menggunakan Google TV. Dengan hardware dan software yang dimiliki P735 ini, kamu bakalan kerasi operasi TV lebih responsif dan user interface-nya juga lebih bersahabat. SL P735 menyediakan layar 4K UHD. Hasilnya 4 kali lebih tajam dan 4 kali lebih detail dari layar Full HD. Cocok banget nih buat kamu yang suka nonton film ataupun main games. Bakal terpuaskan dengan adanya HDR10 dan Dolby Vision. HDR10 dan Dolby Vision bakal kasih pengaruh yang signifikan di warna, kontras, dan kecerahan gambar yang kita tonton. Kamu bisa lihat banyak banget pilihan film yang support kedua fitur tersebut di Netflix. Fitur MIMC di P735 berfungsi meningkatkan resolusi dengan cara gabungin frame-frame yang ada. Simpelnya nih, fitur ini menambahin frame-frame buatan di antara frame asli, supaya menghasilkan refresh rate 60Hz. Kerennya lagi, ada benefit yang baru di P735 yaitu WCG atau White Color Gamut. Lebih dari 1 miliar warna akan kelihatan di layar karena P735 mampu menampilkan palet warna yang lebih luas hingga 90% gamut di bawah standar DCI-P3. Kamu bakal lebih puas bisa melihat gambar di layar TV dengan warna-warna yang keluar seperti aslinya. Untuk suara, P735 mendukung Dolby Atmos dan DTS. Pengalaman suara yang imersif dan menghadirkan suara bioskop ke rumah. Terobosan baru nih, suara akan bergerak dengan Dolby Atmos. Kamu bakal punya pengalaman menonton dengan suara 360 derajat. Terima kasih telah menonton! Untuk hiburan, kamu disediakan tombol akses cepat di remote, yaitu Netflix, Prime Video, IchiYi, WeTV, Youtube, dan TCL Channel. Kamu pun bisa install Spotify untuk dengerin musik-musik favorit dengan akun yang kamu punya. Untuk permain game, P735 menyediakan aplikasi TCL Game Center. Kamu bisa dengan mudah memilih game sesuai selera. Ditambah aplikasi yang ada tahap dari TCL yang berguna sebagai pelatih pribadi kamu dalam berolahraga di rumah sesuai tipe olahraga yang kamu suka. Di remote kamu bisa lihat tombol Google Assistant untuk bisa kontrol TV ataupun berkomunikasi dengan P735. Pilihan lainnya ada Hands Free Voice Control 2.0, jadi kamu bisa langsung ngatakan OK Google tanpa harus tekan tombol di remote. Bedanya lagi nih, dari pendahulunya, di P735 tidak lagi terdapat tombol on-off untuk suara, jadi lebih praktis ya. Oke sobat TCL, gimana? Keren banget kan punya TCL P735? Untuk lengkapnya tentang apa aja yang baru di Google TV TCL, kamu bisa cek video sebelumnya ya. ML TV TCL semakin canggih dan gak ada ruangnya deh. Semakin mudah dan praktis aja kalau pakai TV TCL. Udah gak usah ragu lagi beli TV TCL, banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin sobat TCL. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share ke sosial media kamu. Subscribe juga channel TCL Indonesia ini dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari TCL. Follow juga akun sosial media TCL Indonesia yang lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selalu jika kesehatan kalian, tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!